Jadi, saya hanya cerah menulis tidak sampai surat duhur. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Nugis? Alhamdulillah, kak. Minta-minta menemuh. Oh iya, Alhamdulillah. Jadi, buah seni, maka pernikahan itu selalu kita doakan tiga hal. Yang pertama, Syahinah. Yang kedua, Mawadah. Yang ketiga, Warahmah. Tiga hal ini sebenarnya tidak cukup. Biasa disingkat, Samawa. Kalau di Facebook, mestinya ditambah satu yang terakhir adalah Takwa. Jadi, makanya kalau ditulis di Facebook, jangan katakan mudah-mudahan Samawa. Tulis mudah-mudahan Samarata. Samarata itu, Sakina, Mawadah, Warahmah, dan Takwa. Kenapa kita butuh Takwa? Karena di dalam Takwa itu ada kalimat, Wamiyattaqillaha yaja'allahu mahmadah. Ketika orang bertakwa kepada Allah, maka dia diangkat kesusahannya. Sedangkan dalam rumah tangga ada kalimat Sakina. Sakina itu dari kata Sakana. Ketika ada sesuatu yang bergejolak kemudian tenang, maka dikatakan Sakana. Hati yang bergejolak kemudian tenang disebut dengan Sakina. Artinya, Sakina tidak bisa lahir kalau tidak ada masalah. Makanya rumah tangga itu tidak lepas dari masalah. Ya, kau angkat tahu maka ada, denang kau pengiwasi bawah bapakna, denang kau sisala si bawah bapakna. Kau tahu kurang boting, aja tempat-tempat. Karena agama sudah menggeriskan. Pasti ada masalah. Sebab maga ini. Iyan itu namakanjak rumah tangga, narikku angka riak-riaknya. Denang yang sepelawut yang hebat, narikku denang kurang mula membama raja. Begitu juga rumah tangga. Nanti dikatakan Sakina, kalau sudah ada gejolak, maka rumah tangga itu butuh cekcok. Rumah tangga itu butuh masalah. Ibu kata maka ada, denang masalah aku ya. Kecuali tau-tau si batau bebek. Waktu memang. Selama orang normal tidak mungkin. Makanya upah sengindik, palsah apa orang tua dulu mengatakan begini. Degaga salo, degaga yukurannya. Degaga mulu, degaga tukunan. Degaga rumah tangga, degaga masalah. Setiap rumah tangga yang dijalani, disitu ada tantangan besar. Makanya upah sengi, botimah kunreit. Waktu kita geretak-geretak, nabuti ngarwaniya, nulidena dua minak darah pura nabuti. Gak demi makanan. Kayaknya terjagai wila kita. Di dalam hadis Rasulullah, sebenarnya kita diajarkan untuk satu doa yang sangat singkat, itu pas malam. Tapi pas malam lagi ini mengandung doa yang luar biasa. Maka dena dita, siapa yang membaca tujuh kali doa ini di waktu pagi, dan tujuh kali di waktu petang, maka Allah yang akan menjadi penjaganya. Doanya itu simpel. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsi wa mali wa ahli. Cukup itu. Jadi maka dena dita, di gini, di baca, ya kapi tu ko ele, ya kapi tu ko elemi, maka Allah yang akan menjaga dia. Jadi, di talum itu, ya kapi tujuh tangan uku puan Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Masa ba'asunna puan Allah Ta'ala, uku ini kumupasandri, alaiku wa mali waramparatku, wa ahli naniya keluarga ku. Jadi, ya kapi meloki ijagai ya waramparat tak, ijagai ya keluarga tak, maka baca doa ini, karena hanya doa ini yang bisa dititik kepada Allah. Apa yakini meloki jagai inilah kita ditulik? Karena tidak ada wanita yang memasang kamera di kepala suaminya. Sehingga dia bisa mengontrol kemana saja. Begitu juga dengan istri, tidak bisa. Makanya, dititik kepada Allah. Bahkan, doa ini baru sekali kita baca ketika pas bangun dari tidur. Waktu nama guru ke aku guru tasimu hamanur, beliau sampaikan, yakungatimro konak, motok pulukutimro di waktu subuh, langsung menoleh ke istrimu. Baca doa itu. Bismillah di ala nafsi wa mali wa ahli. Baru engkau menambah, BismillahimashaAllah. La kuwata illa billah. Ya terus ya BismillahimashaAllah. Sebenarnya nanti dibaca ketika dapat rezeki. Ya pun kadalik ilolongan. Meliki kendaraan, ya rata baca. Meliki ulawan, ya rata baca ke bunga titai. Meliki sandala, ya rata baca ke bunga titai. Bagai. Maka dia nanti tersebut yang mendapati rezeki pertama. Kemudian dia membaca doa ini, maka rezeki itu tidak akan pernah diambil di sisi-nya. Sehingga, angkatau pemerintah makadar, narekoto tamakamarae, pada saat selesai hijab kabul, tamakimelo siruntu bayineta, langsung baca itu ketika melihat wajahnya. BismillahimashaAllah. La kuwata illa billah. Supaya ya rata ini, kita akan miliki selamanya. Memudahan botinya pun tidak baca. Apalagi dia pembina kondok. InsyaAllah faham betul. Kemudian, nasihat saya yang kedua. Ini juga penting sekali. Saya baca dalam beberapa kitab, termasuk dalam Mabadi Azazi, dan beberapa kitab-kitab ulama, bayangkan sunnah rasuluh, yang ditulis oleh Syed Abdul Hamid Al-Kursi. Ternyata, dalam berhubungan badan, angka apa agak-agak terperhatikan ladang. Ini botinya paru sih, babutinya laut. Yang pertama, ya pemeloki jejian yang tahu panrita. Meloki jejian yang anak-anak yang cinta ke pesantren. Daitasurui mengaji dan mengaji. Daitasurui mempesantren dan mempesantren. Maka lakukan hubungan suami-istri sesudah-solat buhu. Dari mana dalinya? Itu hadis Nabi. Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Itu hadis isyarat. Kenapa Nabi sebut siang hari? Kenapa bukan malam hari? Kenapa bukan pagi hari? Kenapa siang yang disebut Nabi? Itu isyarat kepada kita, bahwa di situ ada tempat untuk berhubungan yang tidak boleh dilihat oleh anak. Saya kemarin ketemu dengan salah satu profesor, Prof. Dr. Amiruddin, dia adalah ketua tangkiziyah, penunggu syawang Nahbatul Ulama Kaupatan Lone, ternyata ketika beliau pengantin baru, berhubunganlah sesudah sholat duhur, sebelum atau sesudah sholat subuh, supaya anakmu kalah bisa menjadi ulama. Dan itu pesan berhubungan Prof. Dr. Kurasihah. Di nasihat pernikahan ini, saya mengulang nasihat ini. Mudah-mudahan pengantin baru nanti, bisa mengamalkan ini. Nah, sama-sama, ya kau angka anak-anak, ya kibuai memrinna loroh, ya loroh atau imun rinna subuh, maka wadimah cita panderita. Tapi ya kau memrinna isyata kibuai, madari kisura lo pesantreni, ya loroh tukulana perantaraan. Itu yang jadi masalah. Jadi penting saya wasiatkan, karena ini wasiat-wasiat ulama kita. Kemudian, jangan sekali-kali berhubungan badan, manakala satu pasangan sudah bermimpi berhubungan. Mati berokam mati, kemudian bermimpi berhubungan badan, jangan berhubungan dengan pasangan, kecuali diantara dengan murud. Kenapa? Siapa yang berhubungan setelah bermimpi, kemudian menyebabkan istrinya hamil, maka dipastikan anaknya nanti lahir dalam keadaan epilepsi, atau kena penyakit ayam. Itu saya dapat di bukunya Bapak Prof. Dr. Dr. Dadan Hawarish, dalam buku psikoterapi Al-Quran. Yang kedua, larangan beliau, jangan sekali-kali berhubungan dua kali, di caloginah, melokamaki makdodok, urena la imundi, meissa na pamelo malayro na subuh. Di waktu sebelum subuh itu, ada waktu baru sekali berhubungan. Dalam Al-Quran disebut, medil azharihun yastagfirun. Penghabar Al-Quran pasti tahu. Di waktu itu, hendaknya kita bertaulat. Tapi waktu itu juga sama mustajabah. Kenapa dikatakan makan sahur? Karena kita makan di waktu sahara. Sahara itu adalah 15 menit atau 20 menit sebelum masuk subuh. Di situ waktu paling mustajabah doa. Di situ juga kita disuruh bersedekah subuh. Disuruh kita bertawabat oleh Allah. Dan disuruh kita juga melakukan ibadah. Karena di situ pintu lagi terbuka. Makanya, orang yang berhubungan sebelum subuh tadi, itu ada berkah yang dia dapatkan. Tapi hati-hati. Jangan berhubungan manakala sangat kenyang. Mesuladak kamaki, ketika berhubungan, maka pasti gigi yang ini anak-anak makutu. Nareko meliwasa ladaki, maka palasan anak tamatu. Nareko cakarudul ladaki, maka akan melahirkan keturunan yang bodoh. Ini penting saya sampaikan. Dan itu larangan-larangan dalam berhubungan. Ini untuk modal penghantin baru. Jadi penghantin lagi sabaran. Nareko kakarudul ladaknya. Makanya wajah aku dan Pak Ustaz, dia nak kasih ini anak-anak makna, maka gampang. Tak pak bagi rakyat kita. Nusapah. Kok beda woki ya, pecah kia. Kemudian, wasiat saya berikutnya, ini juga sangat penting saya sampaikan. Tidak semua orang yang sudah menikah, diberikan keturunan. Di dalam agama ada empat usaha. Saya buka dalam sunan Abu Daud itu ada. Dalam sunan Ad-Darimi itu juga ada. Ternyata Rasulullah menyampaikan begini. Ketika engkau menikah, dan tidak diberikan ke dunia anak, maka lakukan empat hal. Salah satu dari empat ini. Yang pertama, sebelum berhubungan, baca kalimat, La haula wa la kuwata illa billah seratus kali. Tapi ini berat untuk penghantin baru. Kenapa? Saya melihat hasil penelitian di kajian Brubil. Ternyata, orang yang sudah membaca, La haula wa la kuwata illa billah, itu spermanya ditingkatkan kualitasnya. Jadi ketika ada orang yang spermanya tidak mencapai kualitas tertinggi, maka hendaknya membaca sikir ini. Dan sudah diteliti, ternyata orang yang membaca, La haula wa la kuwata illa billah, dengan merasati betul, maka akan ditingkatkan kualitas spermanya. Itu ternyata penelitian ilmiah. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, cari orang miskin, tujuh orang sadakahi pada hari Jumat. Dan minta dia untuk mendoakan kamu, karena tujuh orang miskin berdoa, mengalahkan doanya empat puluh ulama. Itu berkahnya. Berkahnya, rata-rata di hari Jumat, itu ada namanya sadakah Jumat. Sebenarnya, tujuh orang miskin kita sadakahi, itu bisa menembus pintu lagi. Itu doa luar biasa. Tapi orang miskin, tanya tahu peri, tahu kasiasi. Apa yang berapa tu tahu? Angka tahu peri, angka tahu kasiasi. Biasanya tahu kasiasi, melo iman rena degaga. Angka an rena aso degaga kepadai, tahu kasiasi itu. Ia tu siasanya tahu peri, angka motoroknya melo iman otoh. Ha, ya datu maka-kata. Angka motoroknya, cikin mempakkan naik dua. Ha, ya datu tahu peri mana dia tu? Ya datu maki buah surat kata ranga kuraman, upan maka antara desa. Ha, itu mak dante, tapi yang kena sepeda kurang mampu. Tanya tahu kasiasi itu, tahu peri ini. Itu yang banyak. Kemudian, yang ketiga, ini sekarang sudah bulan empat. Akhir bulan empat, nanti pasma bulan tiga. Pas masuk bulan empat, ini saya sampaikan. Ini dalam hadis nabi. Siapa yang mengambil air hujan di bulan empat, mana ada langsung dari langit, dan membacakan suratul fatih 70 kali, al-ihlas, al-falak, al-nas, dan al-kafirun. Kemudian ayat kursi, masing-masing 70 kali. Maka itu menjadi air Al-Quran. Ini yang jalan orang pakai. Air Al-Quran kata nabi, ketika angka jadikan sebagai obat, ketika penyakitmu tidak bisa sembuh, itu sudah tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Makanya ulama kita mengajarkan, ambil air hujan di bulan empat, tak ada langsung dari langit, ini bulan empat nanti ini, bukan bulan empat sejiria, tapi masih. Tak ada langsung dari langit, baru bacakan ini tadi. Bateha, al-ihlas, al-falak, al-nas, kemudian al-kafirun, dan ayat kursi, masing-masing 70 kali. Kemudian suruh minum selama tujuh hari. Kalau dia sudah minum tujuh hari, dan bermimpi melihat anak kecil, lihat, kalau anak perempuan, suruh mengambil anak perempuan, baru dia pelihara, baru dikasih keturunan. Kalau dia bermimpi membawa anak laki-laki, maka suruh mengambil anak laki-laki, baru dia pelihara, baru dikasih anak. Tapi ketika dia bermimpi menggendong bayi, kemudian hilang, itu sudah dipastikan, dia tidak bisa punya keturunan. Karena Allah sudah takdirkan. Jadi itu yang dipakai ulama dari dulu, sehingga dia mengatakan, Allah kok anak arwahni mupiarei, Allah kok anak maktulai mupiarei. Sebenarnya, itulah yang juga dilakukan oleh Nabi Sekaria, ketika dia mengambil Maryam, dan dia punya keturunan yang bernama Yahya. Itu yang sebenarnya, dari situ dahil dipakai ulama kita. Kemudian, saya tidak perlu waktu. Ini sudah mimpikan 12. Kemudian saya wasiatkan. Ini juga penting saya wasiatkan kepada pengantin. Lagi-lagi saya hanya memberikan wasiat-wasiat khusus. Sebenarnya, dalam membina rumah tangga, rumah tangga Pak Bu, dia nama gampang. Maka kalau anak pasti ada masalah yang dihadapi. Mengunci dalam rumah tangga itu, kita harus pahami betul istri. Sebab itu si Pak nama kunri, dia mampu berpahami. Angkat tupanan makan, angkat tahu pacarokan. Tapi dia tahu Pak Aslina, kosi semua kita tahu. Ya kalau kita tahu si Chandri, dia tahu Pak Aslina. Selalu sembunyi. Kenapa? Tidak ada orang yang pacaran akan menampakkan kekurangan dihadapan kakasinya. Itu mustahil. Mengapa? Membesar. Apa kubalikan tu, sayang? Mereh-mereh. Minum ki, Pak Aslina. Nasi goreng apa kubalikan ki? Ada ke pusat tak? Tidak habis cipul sedata-ata. Minum kebunan. Si Sadri, seorang kurma laki, mana di Tumarkat, tidak perbaru banyak masur di sini. Pokoknya, sifat asli laki-laki akan nampak. Sifat asli wanita juga akan nampak. Kapan? Tiga bulan setelah pernikahan. Satu bulan pertama, miskin terus. Dua bulan masih selalu memaafkan. Tiga bulan, boleh muncul ekor. Jadi, nikmatnya penghantian baru, itu sampai tiga bulan. Nanti tiga bulan, tiga bulan belakang, dua aslin. Kaya kepanan mata, kaya Pak Cicara, kaya kepanjokota, kaya kepanjokotok, kaya kepanjokotok, kaya kepanjokotok. Makanan aja tuh. Nanti utang reja, makum daibah menekanmu. Yangan kemakum re, mengipi timurasi, naik panan mata. Pak meninu minaka. Yangan pahit timurasi, namang galak pojai, mengulana. Ini yang saya wasiatkan, tapi enggak kemakum re, Pak, bahayalah. Saya tadi langsung melihat-lihat, namanya, oh, aman gini. Wanita yang ada wati ujungnya, pasti pandang mata, Pak Mawati, Rahmawati, Suk Mawati, Wati, Pak Cicara Manong. Itu gak oke. Yangan kemakum re, yang kewati, karena ternyata nama ini, ulama kita dari dulu mengatakan, jangan pakai nama ini, kecuali memang hanya perempuan bersaudara. Istilahnya, kongka anakmu apa, atau tahu lu nama kum re, ini ambil salah satu ada wati di ujung nama ini. Magai, karena salah satu cara, supaya ada yang memimpin. Karena wanita yang ada wati di ujung itu, tidak bisa ditumbuhkan oleh laki-laki. Itu nama itu. Makanya, akal mencikung gawah. Yangan kemakum re, mancajian buta dewa, mancajikan tukung, pokoknya, pasti lah hasil itu. Dia bisa mengandung dua periode. Yangan kewati, cakak na, aja kemampu nyewa. Ngapak, apapun anda, kita cak, dia punya kaleng. Cik, ditasarung, ini, telah ada, dan pada watak ini. Kenapa? Karena memang, dia punya watak yang keras. Makanya, nama itu sangat menghitungkan. Saya pernah pelajari tentang hikmah nama. Itu ada memang, pembagian. Kurang lebih, 200 nama itu, dibagi. Kapan ketemu dua hadam besar, itu pasti salah sama anak. Kapan ketemu dua nama yang tinggi, maka anak itu, tidak stabil otak itu. Makanya, orang dulu itu, hati-hati ketika memberikan nama. Tapi, saya tidak menetapkan, nama wati itu, jadi bagus. Akai, mancikung gawah. Pasti berhasil. Kita lihat betul, megawati. Sampai hari ini tidak jatuh. Kenapa? Karena ada wati ujungnya. Dia tukang kekotong. Tidak masalah. Nama itu tidak jelek. Cuma, tidak bisa tunduk. Tidak bisa tunduk. Kemudian, Tidak bisa tunduk. Tidak bisa tunduk. laki-laki boting apa itu pasal dia pasal dia ki aju waju kaju aju-waju aju bola waju pakaian kaju makanan aju-waju andren dan anuh di depan hanggapang aju bola laki-laki yang harus berusaha waju pakaian apa makhluk raya dengan menggunakan waju junda tuh apalagi makhluk raya itu dosa maupun-kaklabna waju ini merasa kaya poin pakaian waju Controller nanasamak kremati te lepas mana pake para lelain kena kalah tau wujan nakal keadaan itu ambai makoon reha pak ulang luna taseri waju juna kalaulung makoon reha apabila boti boti masyarakat tu boti pangkulana masyarakat boti si bana majarno masyarakat pada kaca ciumana minang pakin lalu makoon reha padi urusan apa jayi apa dia pangalir pa saru jay napanya mereka ngangai beliau bengalaman kemudian yang kedua kaju kaju itu adalah makanan yang dia tahu itu makun raya dia memang nyaman masuk di kodera ke andre makanya itu kau tiba-tiba sebab makun raya masalah makanya kita puas sama makun raya itu makan gak sumpahnya ini penting kemudian makanya nama keragak itu makun raya maka dia minta maikah kacetik lalu 40 basuhi palipa lalu 40 batakore palipa topa lalu 40 selesai palipa topa ok boleh manasui nasa lagi nandre maka dia kosong di nalasi nandre parah seolingin ng kamupan alas nandre lalu 40 timpuan na timpunan na timpunan manre maso nang nangka nasi nandre topa manre lakin nang manre to maso lakin nangka nasi nandre topa maka bisa panin ng kamupan mulu nandre si di nang bayang 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 dan paling sering minimal 3 kali dalam 1 minggu kenapa? karena tidak terkaper semua yang keluar dari alam wawasan harinya yaitu ampe makundrei suruh di kesekiri nah yaitu ampe makundrei apa? maka di ulu tukude nang nang makanya karena itu maka nang nang katu makundrei panen nang jadi di rakai ya kumangan naik maku bawah ini supaya dia tak pengewang kemudian yang terakhir ajuh, wajuh, kajuh yang terakhir ajuh, ajuh ajuh, ajuh ya na pahami kapa hal yang ibayne tagulukas hal yang ti komprokas hal yang ti tas hal yang ti amas hal yang ti otoras tapi namo itu ang katas namo ang ka komprokas namo ang ka amas namo ang ka otoras korekaga pachas al matambulas korek ya na pahami makanya upah seni dalam islam itu ada dua mandi junuk satu mandi junuk untuk laki-laki dan satu mandi junuk untuk perempuan tapi kadang orang gabungkan mandi junuknya laki-laki itu perbedaannya dia tidak membasu kaki ketika berudu pertama jadi itu di arahnya ketuk jujur muktoma jene hanya mengusap kepala sampai telinga tidak mencuci kaki tapi pada saat mandi tidak boleh mengangkat kaki harus menempel ke lantai nanti selesai mandi baru mencuci kedua kaki kenapa? sayyidina ali dalam kitab menjunuk balaga mengatakan siapa yang mandi junuk dengan cara yang seperti itu maka dia tidak akan panggilama syahwat itu berakaan mandi junuk untuk perempuan itu sempurna waduhnya sampai mencuci kaki laki-laki bedanya sedikit kalau tidak bisa pakai pakai yang kedua saya buka dalam kitab dia limitin karena hujatul islam imamuludasali ketika membahas tentang adat makanan disitu dia jelaskan bahwa sedakahnya Ibrahim adalah salah satu makanan yang paling istimewa jadi itu Nabi Ibrahim itu garam Nabi Ibrahim pernah berdoa dan dikaburkan oleh Allah dengan mengandil kapur dalam surga satu genggam dan ditaburkan ke laut itulah yang menjadi garam ada berakaan dalam kitab dia dijelaskan siapa yang makan garam sebelum makan nasi atau makan makanannya dan setelah itu dia makan garam kembali maka dicerdaskan otaknya oleh Allah karena itu doa Ibrahim yang kedua tidak ada orang keracunan makanan yang makan garam sebelum makan nasi yang ketiga tidak ada laki-laki yang lama syahwat yang makan garam sebelum makan nasi berutak para-paru itu umurnya 90 tahun lagi salah satu amalannya kata anaknya setiap mau tidur pasti makan garam sedikit setelah bangun dia makan garam sedikit baru dia minum ternyata dan itulah berkahnya Nabi Ibrahim yang jarang kita lakukan di Jawa itu saya ada beberapa kali bergolak-balik ke pondok-pondok pesantren di Jawa kemarin mula 12 saya dari Tundur Turmusi di Lombok Tengah ketemuan sudah dengan beliau di pondok pesantren itu dijejer garam halus di setiap hidangan makanan dan itu tradisi anak-anak selalu makan garam sedikit dan ternyata cerdas-ceerdas baru kelas kuasa raya itu sudah hafal Al-Qiq yang kita biar tidak hafal kenapa mereka ternyata sudah dilatih dari dulu Rasulullah sudah sampaikan ke kita Imam Al-Ghazali sudah sampaikan dalam kitab hiaknya bahwa makan lagam sedikit itu merupakan luar biasa sekiranya ini yang penting saya sampaikan mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik mari kita sejenak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkhusus kepada anak kita saya hanya usiatkan satu doa rindak jangan pernah tinggalkan karena beliau insyaAllah hafal Quran berkah Quran itu ada tapi satu hal jangan pernah tinggalkan pesan Rasulullah setiap yang masuk ke dalam tamar ucapkan salam karena sekarang sudah ada jin yang mendampingi namanya Dasin dan Dasimah laki-laki yang mendampingi namanya Dasin jin perempuan namanya Dasimah inilah yang membuat rumah tangga kacau karena memang dijanji oleh iblis ketika engkau mampu menceraikan rumah tangga itu saya akan pasang mahkota di kepala maka ucapkan salam kata nabi ketika masuk ke kamar supaya dia tidak mengganggu setiap malam inilah yang dimosiatkan oleh nabi dan ini juga yang saya wasiatkan kepada pengantin baru mela mudahan diberikan keberkahan oleh Allah SWT amin Allahumma antas salam wa minta salam wa ilaika ya'udhu salam wa lihman jannata darah salam tabaraka rabbana wa ta'alaita ya saljalali wa liqram la ilaha illa anta subhanaka innakunna minal warimin rabbana lalumna anfusana wa illam tadfilana wa tarhammalan akunanna minal khasirin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Azizun ya Ghatul kami muham kepadamu ya Allah satukanlah mempelai ini dalam hati yang ihlas ya Allah bimbinglah rumah tangganya ke jalan yang kau rahmat ya Allah janganlah engkau menjauhkan dia dari bimbinganmu ya Allah bimbing ia deken huarganya dan alugerahkan dia ke turunan yang salih dan salih ya Allah yang kurrat ayu jalan luntakina inana rabbana atina fitunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaman wa salam ala syaidina muhammadi wa alhamdulillahi rabbil alamin wa ahiru du'ana diberkati fatihah alhamdulillahi usyik 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 amin amin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi allah muatik kira koron kita un usyik turunan un 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.